Kira-kira bagaimana ya aplikasi dari penerapan induksi matematika? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, ketemu lagi dalam channel Belajar Online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang aplikasi dari induksi matematika pada barisan bilangan dan juga keterbagian. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip dari induksi matematika. Ada berapa langkah kemarin? Iya, ada dua ya. Langkah yang pertama langkah awal, yakni P1 harus benar. Langkah kedua langkah induksi. Jika PK benar, maka PK plus 1 juga harus benar untuk setiap K bilangan asli. Sudah paham kan ya? Dua prinsip ini harus benar-benar difahami supaya kita bisa mengaplikasikannya. Bagi yang belum lihat video yang kemarin, bisa lihat di sini ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang penerapan prinsip induksi matematika pada barisan bilangan. Perhatikan, selidiki kebenaran dari pernyataan matematika berikut. Satu kuadrat ditambah tiga kuadrat ditambah lima kuadrat plus tujuh kuadrat plus bla 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 plus dua N min satu kuadrat. Sama dengan N kali dua N plus satu, dua N min satu per tiga. Pertama-tama kita akan anggap itu sebagai pernyataan matematikanya. Oke, kemudian langkah yang pertama kita akan memasukkan untuk N sama dengan satu. Oke, maka setiap ada N kita ganti dengan satu ya. P1 sama dengan satu untuk yang ruas kanannya. Ruas kirinya juga kita masukkan, N-nya kita ganti dengan satu, sehingga satu kali dua kali satu ditambah satu, kali dengan dua kali satu minus satu dibagi dengan tiga. Hasilnya adalah tiga per tiga. Sehingga bisa kita lihat ruas kanan sama dengan ruas kiri. Dengan kata lain, P1 dilainya benar. Oke, sekarang kita ke langkah induksi. Kita akan mengasumsikan bahwa benar untuk N sama dengan K. Maka kita masukkan ke PK-nya ya. Kita cari PK-nya. PK-nya adalah satu kuadrat plus tiga kuadrat ditambah lima kuadrat bla bla bla. Akan sama dengan K kali dua K plus satu kali dua K min satu per tiga. Ini kita asumsikan benar. Langkah selanjutnya, kita memasukkan untuk N sama dengan K plus satu. Maka kita cari PK plus satunya. Oke, jadi kalau tadi awalnya sampai dengan K, sekarang sampai K plus satu. Berarti kita tambah satu suku lagi di belakangnya ya. Jadi satu kuadrat plus tiga kuadrat, lima kuadrat, bla bla bla, sampai dua K minus satu kuadrat. Ditambah 2 kurung K plus satu minus satu kuadrat. Sama dengan? Nah, di sini untuk yang ruas kirinya, setiap N-nya kita ganti dengan K plus satu. Sehingga nilainya menjadi K plus satu kali dua kali K plus satu plus satu dikali lagi dua kali K plus satu minus satu. Dari asumsi yang awal tadi, kita tahu bahwa nilai dari satu kuadrat, bla bla bla, sampai dua K minus satu kuadrat. Itu nilainya adalah K kali dua K plus satu, dua K minus satu per tiga. Maka langsung kita ubah. Sehingga di baris ketiga, kita punya seperti ini. K kali dua K plus satu, kali dua K minus satu per tiga ditambah dengan dua kali K plus satu minus satu kuadrat. Kita akan mengecek apakah ruas kanan sama dengan ruas kiri. Oke, maka di sini dibutuhkan apa ya? Sekreatifnya, kita harus bisa memodifikasi, merekayasa bagaimana supaya bentuk kanan dan kiri ini bisa sama. Oke, berikutnya kita lihat, saya di sini punya dua K plus satu kuadrat. Sedangkan untuk suku yang pertama ada per tiganya, maka langkah pertama kita samakan penyebutnya ya. Maka suku kedua kita kalikan dengan tiga per tiga. Oke, sekarang perhatikan ruas kanan. Masing-masing di suku pertama dan suku kedua, masing-masing ada dua K plus satu. Oleh karena itu, dua K plus satunya saya keluarkan. Nah, ketika dua K plus satu keluar, suku yang pertama tinggal apa? Tinggal K kali dua K minus satu. Ya, sedangkan suku yang kedua tinggal tiga kali dua K plus satu. Oke, dari sini kita operasikan yang dalam kurung ini menjadi dua K kuadrat plus lima K plus tiga. Kemudian kita faktorkan. Ketika kita faktorkan, kita peroleh hasilnya adalah K plus satu dan dua K plus tiga. Oke, perhatikan yang paling bawah. Antara ruas kanan dengan ruas kiri sama. Ya, oleh karena itu dari sini bisa kita katakan bahwa P K plus satu berlilai benar. Karena memenuhi kondisi awal atau langkah awal dan juga langkah induksi, dua langkah ini dipenuhi. Sehingga pernyataan matematika ini adalah terbukti benar. Oke, jadi satu kuadrat ditambah tiga kuadrat ditambah lima kuadrat plus tujuh kuadrat bla 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 plus dua N minus satu kuadrat itu nilainya sama dengan N kali dua N plus satu kali dua N minus satu per tiga. Itu terbukti benar atau fal. Oke, gimana sobat pintar? Mudah kan? Sudah paham ya? Oke, sekarang kira-kira bagaimana penerapan induksi matematika pada masalah keterbagian. Faham yang dimaksud dengan keterbagian? Keterbagian itu yang dimaksud adalah bilangan itu habis dibagi tanpa sisa. Misal saya punya lima belas. Lima belas itu habis dibagi tiga. Kenapa? Karena lima belas bagi tiga itu sama dengan lima. Tapi lima belas tidak habis dibagi tujuh. Kenapa? Karena ketika lima belas kita bagi dengan tujuh, ada sisanya. Yakni sisa satu. Maka dikatakan lima belas tidak habis dibagi tujuh. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita langsung ke contoh ya. Di situ saya punya, tunjukkan apakah empat pangkat N minus satu itu habis dibagi tiga. Maka kita punya, oh berarti PN-nya atau pernyataan matematikanya adalah empat pangkat N minus satu habis dibagi tiga. Oke, sekarang kita pakai langkah induksi ya. Langkah pertama, untuk N sama dengan satu. Oke, kita mencari nilai dari P1. Empat pangkat satu minus satu sama dengan tiga. Kita tahu tiga habis dibagi tiga. Oh berarti P1-nya benar. Berikutnya, langkah induksi. Untuk N sama dengan K. Berarti kita punya PK-nya apa? Obik berarti PK-nya adalah empat pangkat K minus satu habis dibagi tiga. Karena habis dibagi tiga, berarti bisa kita tuliskan. Oh berarti empat pangkat K minus satu itu sama dengan tiga P. Di mana P-nya bisa satu, dua, tiga, dan seterusnya. Nah, ini kita asumsikan benar. Ya. Empat K minus satu sama dengan tiga P. Dengan kata lain, empat K-nya kita tuliskan menjadi tiga P plus satu. Oke, ini kita gunakan untuk membuktikan di K atau di N sama dengan K plus satu. Oke, sekarang kita cari berapa nilai PK plus satunya. Maka setiap ada N, kita ganti dengan K plus satu. Empat pangkat K plus satu dikurang satu. Masih ingat dengan prinsip dari perpangkatannya? Kalau saya punya empat pangkat K plus satu, berarti kan empat pangkat K dikali dengan empat pangkat satu. Maka kita uraikan. Jadi, sehingga menjadi empat pangkat K kali empat dikurang satu. Atau bisa kita ubah empatnya di depannya. Empat kali empat pangkat K minus satu. Dari asumsi yang awal, kita punya bahwa empat K itu apa? Tiga P plus satu. Maka empat pangkat K-nya kita ubah menjadi tiga P plus satu. Kemudian kita operasikan ya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 12P plus empat minus satu. Kita operasikan lagi menjadi 12P plus tiga. Perhatikan suku pertama dan suku kedua, masing-masing bisa dibagi dengan tiga. Dua belas bisa dibagi tiga. Tiga juga bisa dibagi dengan tiga. Sehingga tiganya keluar. Ya, tiganya keluar yang di dalam kurung tinggal apa? Tinggal empat P plus satu. Nah, sekarang perhatikan. Berarti baris terakhir ini adalah kelipatan dari tiga. Dengan kata lain, dia habis dibagi tiga. Paham? Sehingga bisa kita katakan bahwa P plus satu itu benar. Oke. Langkah awal betul. Langkah induksi juga benar. Maka empat pangkat N minus satu habis dibagi tiga. Terbukti. Mudah kan? Itu tadi adalah beberapa contoh penerapan induksi matematika pada barisan bilangan dan keterbagian. Sudah faham? Mudah sekali kan ya? Oke. Dalam belajar matematika, ada dua hal yang harus dilakukan. Dua hal dasar yang wajib dilakukan. Satu, faham konsep. Dua adalah latihan soal. Dua hal ini tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita ingin pintar matematika. Oleh karena itu, kita bagi di sini beberapa soal latihan bisa digunakan untuk latihan di rumah. Untuk pembahasannya nanti silakan lihat di IG Belajar Online. Oke? Oke. Sebat pintar, ada satu lagi penerapan induksi matematika, yakni pada pertidaksamaan. Kira-kira bagaimana langkahnya? Tunggu di video berikutnya ya. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel Belajar Online. Biar tidak ketinggalan kelanjutan dari materi dan juga ilmu-ilmu lainnya. Oke, sebat pintar. Jangan pernah lelah untuk mencari ilmu dan mengamalkannya. Karena salah satu amal yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Oke, ketemu lagi dalam channel Belajar Online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!